Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Kembali kita akan membahas soal polemik antara polemikus muslim soal baptis sama dengan wudhu. Kali ini kita akan mendengarkan kabar baik. Di mana Zuma dan Wafi yang sebelumnya menyamakan baptis dengan wudhu, kali ini harus takluk pada kebenaran yang dibawakan oleh Umar alias Fallon, yang menolak menyamakan wudhu dengan baptis. Berikut ini adalah video permintaan maaf Zuma dan juga Wafi. Saya rasa tidak ada masalah lagi, dia perlu panjang lebar. Ya cukup lah kemudian yang kemarin-kemarin itu saya Bang Zuma nih, Abangmu nih, Bang Valen, Saudaramu, minta maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang sedam dalamnya karena ilmu yang Antum berikan sama saya itu, Insya Allah akan saya sampai mati. Ya, begitu juga kalau ada kehilapan ke depannya saya lakukan, tolong saya diingatkan lagi kembali, tidak perlu yang kayak gini-gini. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Zuma dan Wafi akhirnya minta maaf. Untuk itu kita harus acungi jempol, karena sangat sulit untuk mengakui kesalahan apalagi kamu sudah terlanjur diagungkan orang dan cukup terkenal. Tadi kita lihat bagaimana Zuma dan Wafi minta maaf, artinya pernyataan mereka tentang baptis sama dengan wudhu tentunya salah, buktinya mereka minta maaf. Dan kalau mereka sudah minta maaf, artinya mereka tidak setuju menyamakan baptis dengan wudhu. Menurut saya Fallon masih punya satu pekerjaan rumah. Kalau sebelumnya dia mengajak Zuma dan Wafi untuk debat soal baptis sama dengan wudhu. Pekerjaan rumah Fallon kali ini adalah menantang Ustadz Ipung dan Bangkei untuk berdebat masalah yang sama. Karena yang mencetuskan ide ini pertama kali adalah mereka berdua. Menurut saya Fallon harus meluruskan juga, sesat pikir dari kedua orang ini, sama seperti yang dia lakukan pada Zuma dan Wafi. Berikut ini adalah pernyataan Ustadz Ipung dan Bangkei, soal baptis sama dengan wudhu. Berikut pernyataan Bang Zuma. Umat Islam, lima kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Saya jawab Ustadz, saya ini dibaptis setiap hari, minimal lima kali sehari. Minimal lima kali sehari. Itu baptis yang rutin Ustadz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Bersama dua para Tuhan Guru, kami persilahkan. Syukran, syukran, kasihran. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa S.O.V dimanaku yang ada berada, serta muslimin dan muslimin dan akhima Allah, dan sesaudara ku, para pemirsa mungkin yang dari sesaudara ku tersayang ke CNN Katolik. Begini, banyak sekali memang ketika berhadapan dengan sesaudara baptis, mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustadz Ipung minta tolong internet. Boleh. Google kosong. G, Strong Tony Corbens, G971. Strong info. Strong Definition. Itu di bahasa Indonesia kan juga? Oh iya. Saya ngakomipas ya. Baptizo, dari turunan B1911, untuk membenamkan, menenggelamkan, untuk membuat ini, well-made, yaitu benar-benar bahasa. Hanya digunakan? Hanya digunakan? Dalam perjanjian baru untuk upacara wujud. Terutama, secara teknis, tata cara baptisan Kristen. Baptis-Baptis basuh. Ya. Ya. Jadi yang namanya Baptizo itu, dipakai, ketika ada orang Kristen bilang, di selam, di percit, itu hanya, pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah, buduk. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bangke dan Ustadz Ipung katakan, bahwa mereka adalah penikut Yesus, karena melakukan apa yang Yesus perintahkan, bahkan sampai pada Baptis. Jadi dalam pernyataan Bangke dan Ipung Atriyat, mereka sedang menyamakan Baptis sama Dengawudu. Semoga Valen tetap konsisten, supaya mengejak Bangke untuk berdebat soal masalah ini. Saya itu ingin meminta, kita sebagai umat Islam, kita umat Islam, saya, saya ngomong diri saya sendiri ya, saya mohon, gunakanlah istilah-istilah Islam kita, gunakanlah akidat kita, gunakanlah syariat kita, baik itu kita mau menyampaikan satu kajian, baik itu kita mau berdialog dengan lawan kita, gunakan istilah-istilah Islam ya. Makanya kemarin saya bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat Jatin, berkait masalah sesuatu, yang tidak identik, dengan kasanah kultur budaya Islam, bahkan di dalam syariat akidat, tolong jangan berlebihan. Nah, pesan itu disampaikan kepada Bapak Nurkolis Majid, dan saya juga harus menyampaikan kepada semua, kita sebagai umat Islam, ayo mari kita gunakan istilah-istilah Islam gitu loh, mari kita tegakkan syariat Islam. memicu ada orang berkomentar kepada saya, lho, Yesus itu dibaptis, oh kenapa Anda tidak dibaptis katanya, saya jawab Ustaz, lho, saya ini dibaptis setiap hari, minimal lima kali sehari, minimal lima kali sehari, itu baptisnya, baptis yang rutin Ustaz, belum lagi baptis yang sunnah, kita akan tunggu, apakah Bang Kei atau Ipumatria akan minta maaf seperti Zuma dan Wafi, atau tetap mempertahankan ilmu cocokmologinya yang sudah buat keos. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan polemikus muslim, semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kai Nama, saya biasa dipanggil K. Yo yo yo, bro, pil in the house. Yo yo yo, bro, pil in the house. Kola PhD, Dias Ra'al, Tommy, just say new above all. Yo yo yo, dia adalah seorang pendeta, sebelumnya, yang yo yo yo, menjadi mu'alaf, dengan nama pendeta, yaitu Agustinus Christofel Kainama, yo yo yo, kemudian ketika, beliau, yo yo yo, berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama, beliau adalah seorang pendeta, yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah, di S1, di Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta, kemudian, beliau melanjutkan S2-nya, di Leiden University, Belanda, kemudian, tak sampai di situ beliau, terus, meneruskan pendidikannya di S3, di Tanakh Biblical Studies, Haifa Israel, dengan mengambil, bidang minat, Holy Scriptical Biblical. Terima kasih telah menonton! Aku bukan mentang peta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Terima kasih, sobat Lamo, sudah menonton video ini. Dikanda diberkati, melalui tayangan ini, jangan lupa, untuk support Bang Lamo, dengan cara tekan like, komen, subscribe, dan share, video-video terbaru, dari Bang Lamo. Terima kasih juga, bagi, tawan-tawan, yang sudah, memberikan dukungan, melalui Super Chat, dan Super Thanks. Love bless you all! Terima kasih telah menonton!